Halo semuanya, Assalamualaikum, welcome back to my channel Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol warna merah yang ada di bawah Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya Oke guys, jadi pada video kali ini aku bakal ngasih tutorial cara edit foto yang lagi hits banget di instagram akhir-akhir ini Jadi kurang lebih fotonya tuh seperti ini Nah, jadi disini aku bakal bikin foto yang seperti itu Disini caranya gampang banget, kalian gak usah ribet-ribet lagi buat ngedraw atau ngegambarin fotonya tuh sedikit demi sedikit Jadi disini kalian hanya dengan satu klikan itu bisa langsung ngasih foto yang seperti itu gitu Dan langsung aja kita mulai ke tutorialnya Oke guys, jadi disini aplikasi yang kita gunakan tuh cuma satu yaitu fix art Dan aku mau ingetin dulu ke kalian, sebelum kalian buka fix art, kalian pastikan wifi atau data kalian tuh udah tersambung ya Nah, supaya kita itu bisa ngebuka filternya gitu Dan kalau misalnya kalian fix artnya tuh gak nyediain filter seperti itu Kalian bisa update dulu di playstore, kalian bisa perbarui Atau misalnya udah diperbarui tapi masih aja gak ada filter yang kayak aku tadi itu Kalian bisa uninstall dulu, terus install lagi gitu Soalnya aku juga kayak gitu Oke guys, akan ada tampilan seperti ini untuk memulainya Kalian tinggal klik aja tanda plus yang warna O ini Nah disini nanti kalian tinggal pilih aja fotonya Klik aja yang semua foto Dan disini aku mau pake foto yang ini Fotonya akan ambil aja Nah, setelah itu ada tampilan seperti ini Kalian tinggal klik aja menu efek yang fx ini Nah setelah itu kalian ke menu sketch saat yang ini Dan kalian pilih efek yang kedua ini Ini agak lama ya guys, karena kan pake data gitu Jadi loadingnya tuh agak lama Nah, kalau udah seperti ini Kalian bisa bisa atur posisi garisnya ini Mau ada dimana Jadi kalian tinggal klik aja filternya Nah, ada pilihan seperti ini Untuk vertikal ini arah ke atas dan ke bawah Jadi kalian geser aja Nah, bakal ke bawah gitu fotonya Terus kalau kalian geser disini Ini bakal ke atas gitu garisnya Ini kalian harus pasiin aja sama badan di fotonya itu Terus ini aku mau geser ke sebelah sini Kayak gini Nah, biasanya kan kayak gini ya Kalau orang bikin itu Dan ini garisnya Untuk ketebalan garisnya kalian juga bisa atur Tinggal geser aja Nah, ini Nah, lihat Jadi garisnya tuh tebal gini guys Disini aku Garisnya tuh kira-kira segini aja Nah, jadinya seperti ini Ini pokoknya kalian bisa atur aja sih Sesuai keinginan kalian gitu Nah, kalau udah Kalau kalian udah ngerasa cukup Kalian tinggal klik aja centang Terus untuk simpennya Kalian tinggal klik aja icon yang panah warna putih ini Terus klik simpan Dan klik simpan foto di perangkat anda Udah, udah kesimpan ke galeri Kita lihat di galerinya Oke, jadi ini adalah hasil foto yang tadi Kayak gini Oke guys, jadi gitu aja tutorial dari aku Gimana caranya gampang banget kan Kalian gak usah repot-repot lagi buat Yang itulah buat menggambar apa Susah-susah menggambar Buikin polanya Jadi sekarang kalian tinggal Klik aja satu klikan Udah bisa ngasilin Efek seperti itu gitu Oke, jadi sekian aja tutorial dari aku Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian Dan seperti biasa Kalau kalian suka video ini Jangan lupa untuk like Kalau kalian punya kesaraan, kritik, maupun request Bisa komen di bawah Dan untuk berlangganan Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe Dan nyalakan loncengnya Oke, sekian video dari aku Thanks for watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh